Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan. Dan kali ini kita akan mereview salah satu distribusi Linux yang sangat menarik. Ini adalah Arco Linux. Seperti namanya, Arco Linux ini adalah salah satu turunan dari Arco Linux. Sehingga akan memiliki ke-up-to-datean software yang luar biasa. Dan untuk Anda yang tertarik untuk menggunakan Arco Linux, Anda bisa mengunjungi website resminya di arco.linux.info Ya di sini, yang pertama kali menyambutkan adalah tulisan yang sangat banyak. Ada Become an Expert in Linux, November Release, Live WMS, New Desktop, Dose as Halloween Trade, dan sebagainya. Ada banyak hal yang bisa kita explore di sini. Ya sangat banyak dan kita fokus saja ke menu download. Tampilan downloadnya juga banyak teks di sini. Ada beberapa varian ISO yang bisa kita download dan mungkin akan cukup membingungkan pertama kali. Ada Arco Linux L, ada Arco Linux S, Arco Linux D, Arco Linux B, dari tiga sumber download ISO. Kemudian juga dari sumber torrent. Dan ya di bagian bawah di sini ada beberapa panduan. Tadi kan ada Arco Linux biasa, ada LSDB. Nah di sini, learn about the different desktop Arco Linux provide. Jadi yang Arco Linux biasa, di sini Anda bisa memilih desktop environment sesuai dengan selera Anda. Ya dari yang umum XFCE, kemudian sampai ya mati dan sebagainya. Kemudian ada Arco Linux L, XL, S in extra large. Ya di sini desktop environmentnya XFCE. Dan all pre-install software-nya sangat banyak di sini. Ada banyak software yang sudah terinstall, sudah dibawa by default. Yang nantinya bisa kita install secara langsung untuk memenuhi kebutuhan kita. Kemudian ada juga Arco Linux S, XS, S in extra small. Jadi tidak ada software pre-install, tapi nanti bisa menambahkan aplikasi secara langsung pada saat instalasi menggunakan kalamaresnya. Kemudian ada Arco Linux D, D, S in, decide the desktop. No desktop, no service. Kemudian Arco Linux B, choose the desktop. Minimal software pre-install. Sangat banyak variasinya dan cukup membingungkan. Not clear, masih bingung juga. Klik menu tersebut, dan masih akan ada tulisan-tulisan yang panjang seperti ini. Oke, lebih detail. Untuk Arco Linux yang L, ukurannya 2,4 GB. Kemudian, ya ada banyak. Arco Linux S, ukuran 1,7. Arco Linux D, 1,4. Arco Linux B, kisaran 1,6 sampai 1,9. Dan, saking bingungnya, akhirnya saya pilih yang aman saja, Arco Linux L, dan disini ukuran file ISO-nya 2,4 sampai 2,5 GB. Oke, sudah di-download. Kemudian yang sekarang tampil di layar ini adalah Arco Linux versi L, yang extra large. Seberapa lengkap nantinya, kita cek saja nanti. Kemudian, dari sisi popularitasnya, Arco Linux dengan menyandang nama Arch di belakangnya, secara popularitas, lumayan bagus. Disini nomor 22 dari 100 peringkat pertama diserowatch, yang tampil di halaman 1 tentunya. Sebelumnya, bernama Arch Merge. Oke, kemudian karena menggunakan desktop environment, menggunakan basis Arch, maka disini ada package management pacman sudah ada. Dan tentu saja, software-software yang berwarna hijau pasti akan menghiasi tabel aplikasi bawaannya. Secara rating, dari 239 review, ratingnya 9 tentu ini sangat bagus. Ya, komennya juga bagus. Kemudian, saat kita menjalankan Arco Linux pertama kali, ya tampilan awalnya seperti ini. Saya tidak mengganti wallpaper-nya, jadi memang wallpaper yang menyambut kita pertama kali sudah bernuansa coding. Ya, sedikit preview-nya ini memang sepertinya ditujukan untuk para programmer, web developer khususnya. Kemudian, kita disambut dengan Arco Linux Welcome App, yang ya oke. Oke, kita akan mendapatkan sambutan, aplikasi sambutan. Cuma memang tampilannya agak rame ya. Ya, tulisan semua tidak dipasangnya icon. Disini ada begin dan installation, ada advanced installation, dan sebagainya. Usernya live user, password kosongan. Dan, kalau kita mengakses start menunya, kita akan mendapatkan banyak aplikasi, tapi sebelum kesana, saya perlu menyampaikan juga bahwa selain dengan start menu yang ya tradisionalnya XFCE, kita bisa mengakses aplikasinya dengan tombol super dan spasi. Ya, jadi akan muncul ya menu yang biasanya muncul di varian i3, sehingga kita bisa mengakses aplikasi dari sini. Oke. Untuk konsumsi memorinya, saat tidak sedang menjalankan aplikasi apapun memori yang digunakan di Arco Linux XL, Arco Linux L ini, yang extra large ini, memorinya tipikal XFCE, 770an MB. Ya, tapi tentu saja rekomendasi 4GB agar lebih nyaman. Kernel, tentu saja kernel yang baru, 514, packagenya 1240, bass 518, theme standarnya ArcDark dengan icon Sardi Arc. Terminal di sini yang sedang tampil adalah Termit. Tapi, perlu saya sampaikan juga di sini, Arco Linux itu punya banyak aplikasi yang secara fungsionalitas mirip. Dan kita tinggal pilih saja sesuai kebutuhan. Oke, kita cek saja. Dari bagian aksesoris, umumnya yang tampil di sini adalah yang biasa muncul di XFCE. Mulai di Application Finder, Archive Manager, tapi ada juga yang Arco Linux Better Lock Screen ini untuk melakukan perubahan image pada lock screen. Ada congki toggle, yang berarti kita bisa mengaktifkan congki atau menonaktifkannya. Bisa memilih congki, kemudian ada tweak tool. Yang memang dibuatan oleh, dibuat oleh tim Arco Linux untuk tweak. Ya, prinsipnya seperti MX Linux Tools yang ada di MX Linux. Kemudian, ya, aksesoris ada Atom. Atom muncul di sini. Padahal biasanya kalau di normalnya Linux, kita perlu menginstallnya secara terpisah. Rename multiple file dengan book rename, catfish file search, script port, font manager, font viewer, kalkulator, install debug, install quantum manager, lock menu editor node, plank sudah ada di sini. Ya, plank untuk membuat doc ala-ala macOS sudah ada, screenshot, juga ada dua screenshot, sensor viewer, software task manager, USB image monitor, stick formator, variety. Untuk ganti wallpaper, dan film. Di bagian development, nah, di sini Anda juga akan mendapati software-software yang memang ditujukan untuk para developer. Selain Atom tadi sudah ada by default. Sudah ada git terinstall, termasuk melt juga sudah ada. Dan sublime text. Jadi, di sini kita bisa melakukan coding secara langsung, karena sublime sudah ada. Kemudian, Atom juga sudah ada, tinggal Anda terbiasa ke mana. Lalu, untuk VS Code, ya, karena memang by support-nya, Visual Studio Code itu tidak menyediakan dukungan secara langsung untuk AOR. Tidak seperti debian maupun keluarga redhead, yang sudah ada .deb dan .rpm-nya, maka nanti kita bisa menambahkannya secara terpisah. Tapi di sini, Atom sudah ada, kemudian sublime sudah ada. Ya, Atom memang proses startup-nya lumayan lama, tidak secepat sublime text. Tapi tentu saja, untuk Anda yang seorang web developer, Atom barangkali cocok untuk Anda. Oke, saya pun secara tampilan, tampilan standar sebenarnya lebih suka Atom daripada Visual Studio Code atau sublime, karena terkesan lebih minimalis. Tapi masalahnya adalah startup-nya, lama. Oke, kemudian di bagian grafik di sini, secara umum sudah sangat lengkap. Kita mendapatkan dokumen scanner image viewer standar, kemudian sudah ada game by default. Jadi, web developer perlu melakukan editing gambar untuk web-nya. Misalnya, sudah ada game 2.10, bisa Anda andalkan daripada menggunakan alternatif yang lebih besar. Game ukurannya kecil, tapi secara fungsionalitas tidak kalah dengan Adobe Photoshop. Kemudian ada jipik color picker, ya sudah siap untuk mengambil kode warna. Lalu, masih di bagian grafik, kita mendapatkan inkscape. Ya, inkscape-nya versi berapa ini. Oke, sudah inkscape yang baru, yang tampilan awalnya seperti ini tentu saja. Sudah bukan lagi inkscape versi 0, tapi ini sudah versi 1.1. Harusnya kita bisa membuat gambar seperti ini juga dengan inkscape. Oke, untuk vektor sudah ada inkscape, untuk raster sudah ada game. Lalu di sini untuk Anda yang, ya oke, kadang bermain dengan gambar GIF, kita sudah mendapatkan PIK di sini, di mana PIK ini akan merekam aktivitas yang ada di bingkai ini, dan akan bisa menyimpannya sebagai GIF, APNK, WMM, atau MP4. Jadi, misalnya saya menjalankan suatu program, misalnya file manager di sini, saya fokuskan hanya di bagian folder ini saja. Saya simpan sebagai GIF, maka yang nantinya ada di dalam bingkai, ya ini yang akan terekam. Ya, proses rendering. Oke, muncul di video. Save. Join file manager. Di mana? Oke, di videos. Jadi, akan jadi sebuah file GIF atau MP4 atau yang lain sesuai yang Anda pilih pada saat tadi menekan record-nya. Ya, jadi ini tools yang free, bisa Anda install terpisah di distribusi Linux manapun, tapi ketika ini sudah ada by default dan secara fungsionalitas, ya, meyakinkan, tentu sudah menambah nilai plus untuk Anda yang seorang programmer tentunya. Untuk image viewer ada dua, di sini ada Riz Reto dan Nomex. Kemudian untuk internet, di sini semakin kental nuansa web dev-nya, karena Anda by default mendapatkan Chromium, ya, versi, ya, semacam versi open source dari Google Chrome. Firefox tentu saja standar wajib. Vivaldi juga sudah ada, selain, ya, Discord untuk gamers dan QubyTorrent untuk menonton file. Torrent sudah tersedia by default. Untuk multimedia, ya, baik ada tadi Praha. Untuk memutar musik sudah ada aplikasi Praha di sini. Selain, oke, tentu saja ada VLC, ini tampilan Praha musik player. Ya, sedikit mengingatkan tampilan pada rhythm box. Kemudian, pause audio, cute, simple screen recorder sudah ada. Untuk Anda yang ingin merekam layar, kalau tadi, pick kan cenderung, ya, apa yang ada dalam window-nya. Tapi, kalau ingin yang lebih powerful, bisa menggunakan simple screen recorder. Meskipun saya lebih cenderung menggunakan focus screen. Tapi, ini juga tidak kalah bagusnya dari focus screen. Oke, itu untuk multimedia, VLC sudah ada by default, jadi Anda bisa expect kalau kontek multimedia sudah tersedia dan aman. Lalu, secara office, oke, di sini tidak ada office suite by default, tapi tentu itu bukan masalah. Karena, kadang ketika seseorang memang, ya, profesinya di bagian coding-codingan seperti itu, untuk office, kadang tidak diperlukan. Jadi, memang di sini saya kira keputusannya cukup tepat. Ukuran ISO-nya jadi tidak terlalu besar, tapi tetap bisa ditambahkan secara manual dengan menggunakan package managernya. Oke, kemudian di bagian setting, ya, ini typical setting yang, ya, normalnya muncul di XFCE, Departed, dan sebagainya. Termasuk menu-menu lain yang tadi sudah, ya, muncul di submenu lainnya. Sistem, ada Alacrity, kemudian Book Rename, Disuse Generalizer, dan sebagainya. Ini juga typical yang biasa muncul di XFCE. Jadi, secara umum, ini adalah XFCE yang sangat komplit dan ditunjang dengan tools untuk development. Kemudian, secara kustomisasi. Nah, ini yang menarik di sini. Arco Linux bisa dibilang mirip seperti MX Linux dari sisi kustomisasinya. Yang pertama, kita mendapatkan plank di sini. Ya, stupidly simple. Oke lah, simple. By default, dia akan muncul di sebelah kiri, tapi bisa kita atur layout-nya di mana, maupun tampilannya seperti apa. Nah, dengan, ya, klik kanan saja di sini, control, klik kanan, preferences. Kita bisa mengubah timnya dari Rainier ke tampilan yang lain, Yosemide, dan sebagainya. PROS, ya, suka-suka selera Anda. Soundrism, oke, misalnya seperti ini. Kemudian, position, bisa kita pindahkan, tergantung. Ya, kita ingin plank-nya ini tampil di mana. Oke, normalnya sih di bawah, tapi karena di sini sudah ada XFCE, bisa saja Anda menaruh plank-nya di bawah, kemudian panel XFCE-nya Anda taruh di atas untuk mendapatkan nuansa yang ya ala-ala macOS, seperti itu. Kalau tidak suka, tinggal di control, klik kanan, quit. Oke, plank-nya hilang. Kemudian, di sini juga sudah ada congki zen, ya, sesuai namanya Anda bisa mendapatkan banyak sekali tampilan congki yang bisa ditambahkan ke desktop Anda. Ya, di sini saya set satu saja, misalnya Wii U. Ya, di oke. Tampilan congki seperti ini tentu ada banyak opsi lain yang bisa Anda explore. Ya, sampai bawah di sini sangat banyak, saya coba satu saja. Kemudian, untuk wallpaper, kita coba cek wallpapernya. Selain wallpaper standar yang memang gambar source code ini, ada banyak wallpaper, termasuk wallpaper yang sudah hadir di R.Colino versi sebelumnya juga. Ya, di bagian bawah ini juga ya hampir sama dengan wallpaper yang sebelumnya. Tapi, ya, biar nuansanya lebih beraura coding, ya, kita bisa memilih yang standarnya ini. Oke, itu dari sisi wallpaper. Kemudian, secara look and feel, tampilan awal window-nya seperti ini. Ya, tapi tentu saja layaknya XFCE, kita bisa mengubah appearance style-nya dari yang standar, kita ubah menjadi art misalnya, sehingga tampilannya menjadi lebih cerah, atau yang penuan sebelat seperti ini, atau yang lain. Tentu saja, ya, sesuai dengan selera Anda. Untuk icon, by default, start the arc yang tampilannya, tampilan icon-nya ada shadow-nya seperti ini. Kemudian, bisa kita ganti dengan yang lebih kalem, misalnya numix circle, ya, supaya lebih familiar lagi. Font, bisa kita atur setting. Untuk tampilan tombol yang lebih minimalis pun bisa kita atur dari sini. Kemudian, di sini pun juga ada AlcoLinux Tweak Tool, yang mana ada banyak hal yang bisa Anda lakukan di sini, layaknya MXLinux Tweak Tool, seperti itu. Oke, saya tunggu dulu tampilannya masih loading. Tweak Tool ini seperti gabungan beberapa tool sekaligus. Jadi, satu window, banyak tab, dan pengaturannya bisa dikatakan luar biasa banyak. Dari auto start, apa yang bisa kita lakukan selama auto start, kemudian desktop. Di sini, kita bisa memilih desktop, tapi catatannya ini is not install, tapi minimal kita bisa mendapatkan preview. Kalau kita ingin menginstall varian desktop yang lain, termasuk LiveWM ini yang baru, dan Dash tadi. Ya, Dash yang juga baru, seperti apa ini, belum pernah saya coba banyak nama-nama yang bahkan untuk saya pun masih asing. Tapi kalau ukui, ya ini tidak terlalu asing. Seperti Xmonet ini, saya belum pernah mencoba secara langsung, tapi Anda bisa menginstallnya di AlcoLinux ini dengan sangat mudah. Kemudian pengaturan group bisa kita ganti gambarnya, fix apa, light DM, pengaturan mirrornya, kemudian NeoFetch tampil apa saja. Ya, di sini misalnya kita membuka terminal pertama kali, ya kita bisa mengatur apa yang akan tampil di NeoFetch-nya. Kemudian, untuk Pac-Man juga bisa kita atur dari sini. SDDM, desktop, auto-loginnya, terminal, terminal fund. Nah, di sini apa yang pertama kali dijalankan di terminal, tadi ketika membuka terminal pertama kali, yang terakses adalah NeoFetch. Kalau Anda menggunakan fetch yang lain, ya ada screen fetch, ada NeoFetch, dan sebagainya, Anda tinggal men-disable ini, kemudian mengaktifkan yang lain. Ini kalau di-disable, maka ya terminalnya akan kosong seperti ini. Tapi ketika di-enable NeoFetch yang memang sudah terinstall by default, maka NeoFetch akan dijalankan pertama kali. Kemudian, di bagian themes juga ada themes switcher, i3wm, awesome, dan qtile. Ini belum saya eksplor lebih lanjut lagi, karena saking banyaknya opsi kustomisasi yang ada di sini, termasuk ZSH, ini sudah ada by default. Yang secara theme sudah ada, hanya perlu kita aktifkan, karena by default di sini yang aktif adalah bash-nya, jadi kita bisa mengaktifkan dengan Z. Ini saya minimize dulu, SH. Oke, random theme, fishy, loaded. Oke, jadi theme-nya sudah ada. Bisa kita atur pula dari sini. Dan ada beberapa hal yang menarik di sini, karena Arco Linux ini ditujukan untuk coding, ya secara umum untuk coding, sehingga ada beberapa software yang secara fungsionalitas hampir sama, Atom, Sublime, kemudian di internet juga ada 3 browser sudah terinstall sekaligus. Di sini pun ada 3 terminal, yang kalau kita jalankan pakai start menu yang lain, menggunakan super space, ini kalau ingin terlihat lebih text space. Di terminal, di sini ada termit, yang tampilannya seperti ini. Kemudian ada juga ala kriti. Oke, ini ala kriti. Kemudian, kemudian bawaan XFCE, XFCE Terminal. Terminal. Ya, ada 3 terminal yang bisa Anda pilih sesuai dengan selera Anda, karena ya tentu saja nanti dukungan secara team juga akan beda-beda. Yang XFCE Terminal dengan ala kriti dan termit, tinggal seleranya saja yang mana. Dan itu semua bisa diakses dengan mudah dari start menu yang ada di bawah ini, maupun dengan super dan spasi. Kemudian, untuk melakukan instalasi, yang pertama instalasi software terlebih dahulu, tentu saja layaknya keluarga Arch, Anda bisa melakukan instalasi dari terminal. Di sini saya, oke, appearance, transparan, saya coba tambah sedikit. Oke, sudo, pacman, min-s, misalnya, php. Nah, di sini posisi sedang tidak konek ke internet. Oke, konek tapi belum disinkron ya, belum disinkronisasi, jadi perlu min-s terlebih dahulu, baru kemudian nama software yang kita install. Dan di sini sebagai sebuah distribusi turunan dari Arch Linux, maka di sini php-nya pun sudah php yang versi 8 tersedia. Jadi tinggal klik yes, maka Anda bisa menempatkan php dengan sangat mudah. Selain menggunakan perintah sudo pacman, di sini pun untuk menginstall, Anda bisa menggunakan graphical user interface. Di bagian add remove software, Anda akan mendapatkan pamak, package manager with album, hour, flatback, dan snap support. Di mana Anda bisa melakukan pengaturan di sini, terpartinya hour mau di-enable atau tidak, flatback, dan snap juga di-enable atau tidak. Kemudian, di sini untuk add remove software. Ada satu lagi. Ini ada satu software manager lainnya, flatback metadata for flathub. Ya seperti itu, meskipun kalau saya pribadi ketika menggunakan Arch akan lebih asik kalau menggunakan terminal, tapi untuk pemula yang memang kadang lebih asik graphical user interface, Anda bisa memilih menggunakan graphical user interface software manager seperti ini. Nah ini GNOME Software versi 40.4. Jadi ada dua graphical user interface, aplikasi GUI untuk menambahkan aplikasi, selain tentu saja terminal untuk menambahkan aplikasi baru. Lalu untuk menginstall Arch Linux ini ke sistem komputer Anda, ini yang menarik. Arch Linux menyediakan dua installer Kalamares yang bisa Anda akses dari Arch Linux Welcome. Nah kalau Anda menekan beginner installation, maka ini akan sama seperti Anda menjalankan shortcut install Arch Linux yang ini. Tampilannya seperti typical Kalamares pada umumnya. Tapi jika Anda ingin mencoba hal yang agak berbeda, maka Anda bisa memilih advanced installation. Di mana advanced installation ini akan lebih memberikan keleluasaan kustomisasi untuk Anda dalam menginstall aplikasi baru. Oke, sudah tampil. Welcome to the Arch Linux installer. Yang pertama kita cermati di sini tentu saja adalah menu yang ada di sebelah kiri, jauh lebih lengkap daripada beginner installer. Yang hanya welcome kemudian langsung mengarah ke location. Di sini untuk advanced, lalu kita next pertama kali, kita bisa memilih kernel yang akan kita install. Kemudian driver, nvidia is installed by default. Ya jadi Arch Linux ini termasuk mendukung nvidia, bahkan ketika booting pun Anda sudah bisa mendapatkan opsi booting dengan nvidia driver. Selanjutnya di bagian login bisa memilih login managernya, desktop tambahannya bisa Anda install di sini. Sehingga nanti ketika sudah terinstall, login Anda bisa memilih untuk menggunakan desktop environment yang mana selain XFCE yang sudah terinstall by default. Kemudian Arch Linux Tool bisa Anda tambahkan di sini termasuk Arch Linux Team Viewer, Value of Edge Gate, dan sebagainya. Untuk communication yang mungkin banyak ditanyakan, ya sedang tren saat ini, zoom misalnya. Misalnya bisa Anda gunakan juga, kayak Microsoft Team, Slack, bisa Anda pilih saja sesuai kebutuhan. Untuk development di sini, PyCharm Visual Studio Code muncul sebagai opsi. Lalu untuk Anda yang mungkin coding java bisa memilih entry JID, sudah ada, ada Code, ada Visual Studio Code, yang satu mungkin yang OSS itu. Kemudian untuk Office, ya Anda yang membutuhkan LibreOffice bisa pilih LibreOffice, atau juga mungkin OnlyOffice, dan ada juga di sini WPS Office, termasuk fontnya pun ada di sini. Nah font, ada menu khusus untuk font, termasuk ttf, ms font, sudah ada. Jadi tinggal Anda jantang saja kebutuhannya, multimedia, Amarok yang legendaris sudah ada, Anda butuh Audacity tinggal jantang saja, rhythm box, ya secara umum yang populer pasti ada di sini. Ini Kazam, KDN Live, Spotify, YouTube DL, untuk download YouTube, browser, Anda yang masih kurang dengan 3 browser bisa menambahkan Google Chrome atau Opera misalnya. Downloader, favorit saya Deluxe di sini, Extreme Download Manager juga ada, Dropbox, Mail Client. Timing, kalau theme dan opsi kustomisasi yang tadi masih terasa kurang, Anda bisa memilih lagi di sini, termasuk icon dan kursornya, grafik, blender mungkin bisa Anda install untuk pemain 3D, game, bisa Anda tambahkan pula. Kemudian terminal, kemudian terminal, juga masih ada banyak opsi terminal yang bisa Anda gunakan, padahal di sini sudah ada 3 by default file manager. Oke lah, saya rasa cukup dengan bawaannya saja. Kemudian bagian USB Utility, ya mungkin perlu Balena Adger, Utility lainnya bisa Anda tambahkan. Dan, aksesoris masih ada di sini, password manager dan sebagainya, virtual box juga ada, argo linux dev, dan baru masuk ke bagian location, partition, user, dan sebagainya. Ya, secara prinsip nanti proses instalasinya akan sama dengan kebanyakan linux yang menggunakan kalamari sebagai installernya, ya terutama Manjaro. Jadi, tinggal next-next saja, dan pastikan konek ke internet, sehingga nanti semua yang Anda centang tadi saat memilih dari submenu yang ada di sebelah kiri, bisa terinstall dan sistem Anda bisa lebih komplit lagi. Oke, seperti itu untuk instalasinya, dan dari sisi bawaan compilernya, di sini untuk coding, gcc, g++, kemudian python tentu saja sudah. Termasuk baru, 397, pro tentu saja sudah ada, untuk ruby, dan tadi misalnya php tentu harus Anda tambahkan by default. Ya, jadi secara keseluruhan, argo linux ini memang didesain untuk Anda yang membutuhkan linux yang siap pakai untuk keperluan pemrograman, karena di sini ada banyak tools yang memang ditujukan untuk programming. Oke, seperti itu, silakan Anda coba saja sendiri, explore banyak hal yang bisa Anda lakukan di sini, selain kustomisasinya yang luar biasa. Baik, begitu saja review saya tentang argo linux L. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.